Sudara Banjur sempat mengenangi lapas kelas 2 Bilusukun Aceh Utara. Kini air sudah mulai surut. Sebelumnya air masuk hingga ke kamar warga binaan setinggi 30 cm dan di luar rutan setinggi 1,5 meter. Namun kondisi terakhir, air kini hanya mengenangi halaman depan rutan setinggi 80 cm. Banjur yang sempat mengenangi lapas hingga masuk ke dalam kamar warga binaan, hari ini telah dinyatakan surut. Warga binaan tampak telah membersihkan kamar hundian mereka. Pihak lapas juga telah membersihkan area lapas yang tergenang oleh banjur. Selama 4 hari, lapas kelas 2 Bilusukun tergenang banjur hingga ke kamar warga binaan. Mereka tetap diminta untuk bertahan di dalam lapas dan tidak dievakuasi keluar rutan. Selain itu, selama 4 hari sejak minggu, listrik padam dan air bersih juga mengalami gangguan. Pihak lapas hanya memfungsikan jenset satu malam saja, karena jenset juga ikut tenggelam. Sementara air bersih dipasok menggunakan perahu karet. Kita sampaikan solusiasi, kita sampaikan arahan bahwa ini mohon bersabar, ini musibah, jadi jangan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau ada hal, sampaikan sama petugas kita. Hal yang tidak kita inginkan, misalnya debit air bertambah, ini akan kita lakukan evakuasi. Karena masalah ini sudah saya laporkan kepada Pakakores, Pak Waka, Pakak Bakop, Pakak Sasya Barat dan juga termasuk Pak Dandif. Lapas kelas 2 belok suku Naci Utara memiliki 17 kamar dengan jumlah warga binaan sebanyak 395 orang. Operasional lapas hingga saat ini telah normal kembali, namun banjir di area lapas belum sepenuhnya surut. Banjir masih merendam halaman depan lapas kelas 2 belok suku Naci Utara ini dengan ketinggian air sekitar 80 cm. Musajab, Syahril, Kompas TV, Aceh Utara Terima kasih telah menonton!